Sulianto 52 tahun, warga Balikpapan diamankan Polsek Balikpapan Utara setelah diketahui melakukan pencurian sepeda motor pada tanggal 15 April lalu. Tersangka yang dikesariannya mengaku sebagai pengangguran ini malah tega mencuri sepeda motor milik pedagang gerupuk untuk biaya hidup dan membayar rumah kontrakan miliknya. Modus operandi tersangka mengincar sepeda motor yang kuncinya masih menempel di sepeda motor. Tersangka diketahui melakukan aksi pencurian sebanyak 3 kali di 3 lokasi berbeda. Dari tangan tersangka, polisi berhasil amankan ketika sepeda motor curian tersangka dari para pembeli pasalnya sepeda motor sudah dijual dengan harga 1 juta rupiah. Kerupuknya ke warung, motornya kan bergeri jalan karena kuncinya lengket disikatlah sama pelaku ini Sulianto. Langsung bawa kabur. Bawa kabur, dibantikan nomornya. Dia bodoh. Caranya gimana itu? Bawa saja. Langsung ambil aja. Yang kamu ambil tukang kerupuk itu, Kak? Terus setelah diambil, kamu apain motornya? Bawa, Pak Cuman. Diapain? Mau dijual. Berapa rencana mau dijual? Tersangka dikenakan pasal tindak pidana pencurian dengan ancaman penjara di atas 5 tahun. Iskandar Amir Dahlan, Kompas TV, Balikpapan, Kalimantan Timur. Terima kasih.